Hai teman-teman semua selamat datang kembali di channel aku Tami dan di video kali ini aku dan sahabat aku mau eksplor Bogor nih kita motoran ya berdua jadi kita mau ke Bromo nya kota Bogor kalian pasti udah tahu deh tempat yang hits ini ini namanya Gunung Tua Mandiri jadi tuh di sana adalah area perbukitan pasir gitu yang katanya mirip banget sama di Gunung Bromo mau tahu keseruannya kayak apa tonton videonya sampai habis ya jangan diskip-skip nah ini kita beli perbakalan dulu untuk di sana karena takutnya nanti enggak ada tukang jualan setelah itu kita lanjutkan perjalanan dan kita mulai memasuki area tambangnya area tambang itu sangat luas dan dipenuhi sama truk-truk besar jadi kita tuh bener-bener harus hati-hati banget dan jalannya juga penuh pasir kalian harus pelan-pelan ekstra pelan-pelan karena kalau sampai tergelincir itu aduh sakit banget guys aku berasa kecil banget sih diantara truk-truk ini karena jarang banget ada motor kita bisa hitung jari motor yang lewat di sini setelah kurang lebih satu setengah jam akhirnya gunung itu atau bukit itu udah mulai tidak terlihat di sebelah sana tapi kita mau cari dulu nih jalan masuknya itu lewat mana setelah kita temuin jalan masuknya malah kita dapetin satu masalah ngasih tahu informasi kalau bromo-bromoannya udah nggak ada kata bapaknya Iya kan pak udah seminggu yang lalu jadi kita nggak kesini kenapa kita nggak dibolehkan masuk karena di dalam udah ada alat-alat berat jadi proyeknya udah mulai jalan takutnya kalau kita masuk itu malah berbahaya atau bisa runtuh dari pasir-pasirnya itu hai hai teman-teman tadinya kita mau ke apa mau gunung batu gunung batu eh gunung tua gunung tua PT Mandiri PT Mandiri Gunung Tua atau apa Nah itu dia tuh gunungnya gunung-gunungannya bromo-bromoannya tapi ternyata udah nggak ada kata pasir-pasirnya udah satu minggu ya ya udah satu minggu guys gila kita aduh ada di entah ada di mana di jalanannya susah banget jalanannya susah becek kering becek kering krek lagi aduh haus bu lihat kering-kering jadi kita kemana guys sekarang kita mau coba ke Jaya Jaya Mix semoga nggak Jaya Mix apa Jaya Mix Jaya Mix danau Jaya Mix semoga udah pernah ke sana udah tapi kayaknya jalanannya mengerikan saya maksudnya bukan mengerikan ya kayak gini kasihan loh guys dia keringetan sampai sejagung-jagung ini sayang banget ya teman-teman kita nggak bisa masuk ke sana tapi kita punya plan dadakan nih karena disini lumayan deket sama danau Jaya Mix kita akan coba datangin ke sana kurang lebih 7 menit dari PT Gunung Tua Mandiri ini Wow ini apa guys lumpur jalanannya lumayan terjal dan kita jarang banget temuin orang lalu lalang disini sampai kita temuin danau ini dari atas tapi kita belum tahu gimana cara masuknya itu danau nya dibawah kalau di kamera tuh cakep aja nggak tahu disini tuh panas apa tuh jadi terang aja tuh di bawah sana banyak orang guys sebenarnya tapi tak bikin termasuknya disusuk dilarang masuk bisa kita jauh-jauh nggak ada yang bisa masuk sih teman-teman sebenarnya pintu gerbangnya itu ditutup cuman ada penjaganya yang membolehkan kita untuk masuk karena mungkin si bapak-bapaknya ini nggak tega karena kita tuh udah dari jauh datang ke sini gitu jadi beliau mengizinkan kita untuk masuk ke dalam tapi beliau berarti pesan kalau kita nggak boleh sampai deket-deket sama air atau jangan sampai ke tengah-tengah katanya kita harus tetap di pinggir ini jalannya babatuan yang lumayan udah nggak terawat karena emang udah nggak dibuka lagi untuk umum menurut cerita dari bapak-bapak penjaga yang di depan jadi danau itu tuh dulunya adalah gunung atau perbukitan yang tinggi banget dan sekarang itu udah berubah menjadi danau karena 37 tahun dikeruk hasilnya batu-batunya pasir-pasirnya otomatis habis dong sepanjang perjalanan ke sini di jalanan tuh nggak ada yang pakai masker semua orang nggak ada yang pakai masker tulisannya daerah ini wajib menggunakan masker tapi nggak ada semisal yang pakai masker kita doang kita tuh kayak Dora The Explorer The Explorer kata tadi kata bapaknya bawa motor eh kata masnya bawa motor aja gimana caranya bawa motor tetep-tepat gini belum handal Assalamualaikum tapi anaknya bawa motor enak dia nggak ada yang mancing jadi danau ini tuh sebenarnya bekas area tambang dan ini tuh airnya teka airnya teka-teka air air tetesan-tetesan air hujan gitu jadi warnanya biru biru kan dulu rame dulu banyak tukang kokmi dilarang mencuci dilarang mandi dilarang mancing ada beberapa yang lagi mancing kalau misalkan ditanya kalau ditanya Sipak kita lihatnya dari atas itu sudah enggak ada tuh cuma segini kayaknya Pak katanya ada saung ya Pak Oh kelewati warung itu apa gimana Pak dulu perasaan ada warung deh Pak oke siap siap panas parah Aduh banyak batu bukan jarum eh jarum nebeng di saung nenek tempatnya panas banget enggak ngaruh pakai mascara mau pakai apaan juga jadi gini guys kita sekarang lagi di gubuk jadi di danau ini ada gubuk satu tadinya kata Taman aku ini warung hanya warung ya dulu warung ini terus terus tutup sekarang jadi apa ini gitu gila ini udah tepar banget nih kita perbakalannya hanya satu buah ciki guys kita botolannya ciki next star udah-udah habis minum ini botol kedua eh botol ke botol ke berapa ah udah tadi pakai slayer ih kalau ada kacamata hitam ini bagus sebenarnya tuh pemandangannya sawah 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 sampai sini dulu perjalanan kita kali ini dan kami pulang membawa sedikit oleh-oleh oleh-oleh foto pastinya sampai jumpa di video-video aku yang selanjutnya bye-bye assalamualaikum bye-bye 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 bye